Ya, pemirsa banyak pihak berharap sepak bola tanah air kembali bergairah. Namun sayang, gelora pemain yang mengebut tidak diimbangi dengan sarana stadion dan lapangan yang memadai. Pasca pembekuan induk sepak bola Indonesia oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga satu tahun silam, banyak pihak berharap agar sepak bola tanah air kembali hidup. PSSI sudah mencanangkan target untuk membangkitkan kembali sepak bola Indonesia. Namun disayangkan, gelora pemain yang mengebut tak diimbangi dengan sarana yang memadai. Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya stadion termasuk di Jakarta. PR-nya Persija adalah soal home base gitu. Hanya janji saja yang disampaikan oleh pemangku kepentingan di Jakarta maupun pemerintah pusat tentunya. Hingga saat ini PMD DKI belum juga memberikan sinyal bakal menggantikan wujud baru stadion Lebak Bulus. Di era Gubernur Joko Widodo, PM Prof DKI menjanjikan kepada Persija Jakarta akan dibuatkan Stadion Skala Internasional di kawasan Sunter, tepatnya di Taman BMW. Namun tanda-tanda pembangunan sama sekali belum tampak. Hal ini lagi-lagi terhambat oleh pembebasan lahan. Tanah tidak sesuai, ada tanah yang diagukan padahal itu masih milik pengembang. Mereka kan hanya berdasarkan ini tanah negara, selalu kan begitu. Tanah negara mereka buarkan SK. Ternyata SK itu sendiri oleh kanwil dibatalkan. Lahan tersebut masih bermasalah dengan pihak swasta. Di mana lahan seluas 3 hektare yang diklaim oleh PM Prof DKI adalah milik PT Buwana Permata Hijau. Lahan tersebut sudah diputuskan oleh pengadilan Tata Usaha Negara pada 2015 lalu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seolah tak mengetahui permasalahan Stadion BMW. Saya belum punya info tentang hal tersebut. Apakah di antara 22 ribu itu ada stadion, ada apa kan? Saya nggak tahu. Lalu, kapankah pemerintah mengubah janji manisnya menjadi kenyataan? Tim MNC Media melaporkan.